Tim patroli terpadu beranggotakan 6 orang yang terdiri dari TNI, Polri, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api. Jumat pagi lakukan pemeriksaan langsung ke daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Rumbai, Pesisir, Provinsi Riau. Tim lakukan pemantauan langsung dengan berkeliling menggunakan sepeda motor setiap hari. Petugas langsung memberi peringatan kepada pihak yang mencoba membuka lahan atau sekedar membakar sampah dan langsung memadamkan api. Kerawanannya apabila sudah musim panas, Pak, itu kadang-kadang tidak diduga, Pak. Tapi saya sebagai RW, senantiasa mensosialisasikan kepada warga saya untuk tidak membakar lahan. Hingga bulan Mei ini, pemerintah daerah Riau masih menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan. Ini diharapkan kita bisa menekan secara dini kejadian kebakaran di wilayah-wilayah rawan kebakaran. Jadi tim tepatu-tepatu ini mereka fokus di satu desa saja, atau satu atau dua desa. Menurut laporan tim Manggala Agni, terdapat 200 desa rawan kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Hampir setiap tahun, hutan dan lahan dibakar untuk lahan perkebunan dan aktivitas pembalakan liar. Lambatnya penanganan seringkali sebabkan gangguan kesehatan, lumpuhnya aktivitas pendidikan dan perekonomian warga. Okisulistio melaporkan untuk NET.